Intro Ditemui usai pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RS UPH Adam Malik, Direktur RSUD Dr. Pir Ngadi, Kepala BPJS Divisi Regional 1 Sumatera Utara, Ketua IDI, Ketua IDAI, Ketua IV Sumatera Utara, dan sejumlah stakeholder terkait. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulai mengatakan, Pasca dikalahkannya tiga peraturan Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan oleh MA, maka BPJS Kesehatan harus segera melaksanakan keputusan tersebut. Saleh Partaunan menambahkan, peraturan yang dikeluarkan sebelumnya saat ini masih diberlakukan di beberapa rumah sakit daerah. Hal ini tentu menyulitkan pasien. Karena aspirasi masyarakat dan juga teman-teman kita yang bekerja di bidang kesehatan itu, tetapi ternyata BPJS Kesehatan belum juga mencabut itu, sehingga akhirnya diuji, digugat di Mahkam Agung. Dan Mahkam Agung memenangkan gugatan itu dan akhirnya memang peraturan itu harus dicabut dan tidak berlaku. Hal senada dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Ayubkan. Tiga peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan harus segera dicabut. Tetapi faktanya, di Provinsi Sumatera Utara masih diberlakukan, sehingga menyulitkan para pasien peserta BPJS Kesehatan. Karena aturan ini sebenarnya kan sudah dicabut. Di dalam Komisi 9 juga sudah disimpulkan harus dicabut, tetapi ternyata masih berjalan. Tetapi kita juga tidak menyalahkan sepenuhnya hal ini kepada BPJS. Kita harapannya BPJS juga harapan untuk mengeluarkan tiga aturan ini kan satu langkah untuk mengatasi defisit, tetapi memang belum tepat. Dari Provinsi Sumatera Utara, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.